Intro Pengusaha galian C tangkahan batu padas yang diduga ilegal kembali melakukan penambangan batu padas setelah sebelumnya sempat ditutup. Selain merusak ekosistem yang ada, pihak pengusaha juga tidak pernah bertanggung jawab atas penambangan batu padas yang dilakukan. Pengusaha terkesan membiarkan bekas galian mereka terbengkalai tanpa ada itikat baik untuk mereklamasi lokasi yang sudah mereka gali. Pihak pengusaha sejauh ini sudah menggali dengan kedalaman puluhan meter dan lokasi galian C hanya berjarak lebih kurang 4 meter dari badan jalan utama. Yang menjadi kekhawatiran penduduk adalah adanya tower menara sutet bertegangan tinggi yang tidak jauh dari pemukiman penduduk yang dijadikan lokasi penggalian. Menurut Ahmad Yanni, aktivis Batu Bara Hijau, aksi penambangan batu padas dapat mengakibatkan tanah longsor dan sebelumnya sudah ada korban meninggal dunia karena tertimpa reruntuhan batu dan tanah. Para aktivis berharap agar aktivitas penambangan dihentikan agar tak menelan korban jiwa lagi. Ini sudah bisa berakibat longsor. Jangan sampai kejadian longsor yang diperapat terjadi di Batu Bara. Meminta Kapolres segera usut tuntas karena ini menyangkut masyarakat Batu Bara efeknya. Kalaupun ada izinnya harus dipentikan karena efek yang sudah longsor ini. Bahaya diduga akan bisa longsor. Jadi yang mereka kekone ini Pak, merusak ekosistem yang ada gitu maksudnya? Merusak ekosistem dan merusak lingkungan karena terlalu dekat dengan pemukiman masyarakat. Jadi tiba-tiba ada longsor, apa dia bisa bertanggung jawab terhadap mati atau terhadap manusia yang di sekitar kita. Tiba-tiba bisa longsor mati, bisa ada tanggung jawab. Jadi harapan kita Pak? Harapan kita Kapolres, Kapolda, Kapolri, Kapolda, Kapolres segera usut tuntas supaya hukum ini tegak di Batu Bara. Sesuai menindaklanjuti perintah Bupati. Dari Sumatera Utara, Soleh PLK Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih telah menonton!